Intro Aku ini bapak kandung mereka Nah Jangan pernah kita lupakan masalah itu Malam ini Malam ini Malam ini aku akan bicara Kepada ilam dan indah Kalau aku adalah orang tua kandung dia Aku gak mau ikut bergantung sama mas Dani Aku harus bisa mencari pekerjaan Untuk memenuhi kebutuhanku sendiri Mas Dani memang berhak untuk mengatur kehidupan anak-anak Tapi aku gak mau deh ikut mengatur kehidupanku Ibu 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 kenapa bu Kok dari tadi ilham liat ibu kayaknya diam terus bu Terus ibu juga ada pulangin hujan-hujanan Apa ibu ada masalah bu Kalau ibu ada masalah bilang aja ke ilham bu Ibu 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 cerita dong bu Indah juga mau denger Ibu cerita ya kak Indah Ibu cerita ya kak Indah Tapi Indah pengen sekolah bu Besok Indah sekolah ya Iya sayang Nanti ibu bilangin ya sama Om Yuda Om Yuda Bukannya kita mau didaftarin sama Om Raffi kesana bu Karena orang yang kalian sebut Om Yuda ini adalah bapak kalian nak Dialah yang berkewajiban menyekolahkan kalian Bapak kalian pasti akan marah Kalau kalian masih mengharapkan Om Raffi Bu Ibu kok diam aja bu Ngejauh pertanyaan ilham Mungkin sekarang ibu tau kak Kalau Om baik memang baik Iya kalau itu memang bagi ibu Baik-baik aja sih gak apa-apa bu Alhamdulillah kalau Om Yuda itu baik sama ilham dan indah Kemarin itu ilham sempet heran bu Kenapa ilham dan indah dijauhin Dari Om Yuda Tapi sekarang indah sedih kak Karena papa bawang belum jenguk indah lagi Indah Indah gak usah sedih sayang Ibu yakin Mungkin sebentar lagi papa bawang dateng jengukin indah Makanya indah doain aja ya Semoga papa bawang cepet-cepet jengukin indah Karena mungkin sekarang papa bawangnya masih sibuk Dari ini apa kata loli Indah tenang aja ya Tuh di jengukin Tuh di cengukin Sudah Langsung dibagikan aja Silahkan Nanti setelah bapak-bapak baca isi kontrak tersebut Itu sudah langsung tercantum sama saya Ya, kalau memang sudah disetujui, kita bisa langsung tanda tangan supaya kita bisa jalankan megaproyek ini. Oke, ini sekarang MOU sudah ada, jadi sudah tidak ada masalah lagi. Saya rasa kita bisa tanda tangan sekarang. Ya, saya setuju. Begitu kontrak baru ini ditanda tangan, kekuasaanku di pabrik ini akan terus bertambah. Stop! Bapak-bapak nggak perlu tanda tangan surat itu. Karena saya nggak pernah memberikan kuasa untuk siapapun mengendal megaproyek kita. Terima kasih. Terima kasih.